Intro Ma, mama Ya, kenapa kok teriak-teriak sih? Ma, aku bosan di rumah terus, ah males aku Aku mau main-main deh, atau kita liburan yuk kemana? Eh, gak bisa, kan kita diminta untuk mau di rumah saja Karena situasi seperti ini gak memungkinkan bayi kita untuk lama di luar apalagi kita liburan Lagipula ini bukan liburan kan, kamu kan memang diminta sekolah untuk belajar Ya, ma, tapi baca buku terus bosan Aku jadi banyak tidur Badanku ya jadi gak enak ini Nah, kalau gitu kamu harus mencari aktivitas yang kreatif Kamu harus membuat sesuatu yang menyenangkan Misalnya kamu bantu mama deh, bersih-bersih di rumah ini Kamu bantu tuh, meja belajarmu kan berantakan Itu tempat tidur belum kamu beres sih Iya mah, tapi kok aku kalau melakukan itu lama-lama bosan Ya, memang kalau melakukan berkali-kali seperti itu Apalagi di rumah terus orang bisa bosan Tetapi kita harus belajar untuk sabar, untuk tenang Tidak ada hal yang bisa membosankan kalau kita dapat melakukan hal-hal yang kreatif Nih, mama punya bacaan di Alkitab, kamu mau dengar gak? Iya mah, apa itu? Nih, mama baru baca Amsal pasal 8 ayat 32 sampai 33 Dengarkan ya Iya mah Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak Janganlah mengabaikannya Wah, bagus ya mah tulisannya Jadi aku harus mau mendengarkan nasihat ya Dan kalau mau menjadi bijak, siap mau mendengarkan didikan Iya Sehingga kamu juga pun tetap bertekun di dalam Tuhan Kamu rajin baca Alkitab ya Dan berdoa Iya mah, aku manfaatkan waktu selama di rumah ini untuk terus baca Alkitab Sehingga itu menjadi kebiasaan aku Meskipun situasi seperti ini sudah selesai Aku tetap mau membaca dan mencintai firman Tuhan Wah, bagus kamu nak Ya, kamu jalankan saja ya Iya mah Saudara-saudara Khususnya bagi anak-anak dan remaja di rumah Hari-hari yang kita jalani tanpa berbuat sesuatu yang bermanfaat Pasti akan membosankan Dan siapapun kita bukan hanya anak-anak dan remaja saja Orang dewasa pun bisa sangat bosan Tetapi Itu tidak menjadi membosankan kalau kita mampu melakukan hal-hal yang kreatif Banyak hal yang bisa kita lakukan Kita bisa bekerjasama Orang dewasa, remaja, anak-anak Atau siapapun yang ada di rumah Saudara-saudara Dan bagi anak-anak dan remaja Ingatlah Akan didikan orang tua ya Kalian tetap harus sabar Dan harus dapat setia Selalu pada firman Tuhan Karena itulah yang meneguhkan iman Anak-anak dan remaja semua Dan bagaimana dengan orang tua Harus tetap sabar Terhadap apapun perilaku anak-anak Karena mereka adalah anak-anak saudara Mereka adalah anak-anak Tuhan Dan saudara jangan membuat tawar hati anak-anak Supaya mereka juga Boleh meneladani hal yang baik Dari saudara semua Sebagai orang tua ataupun orang dewasa Dalam rumah tangga saudara Selamat untuk berkeluarga Selamat untuk sementara di rumah saja Sepanjang waktu sepanjang hari Dan cintailah orang-orang Yang adalah anugerah dari Tuhan Bukan begitu Ya Ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati